Tapi biawak-biawak VAR ini, mana dia? Oke, hari ini Liga Inggris kembali bergulir. Football is back again, bebeh. Setelah sekian lama nggak lihat di PL, kan? Aku ini salah satu pecinta Liga Inggris. Tahu kalian kenapa, weh? Ya, suka-suka pula. Kok kau pulih yang sibuk? Mulutmu ini, jangan sombong. Ya, karena seru lah, wak, geng. Bukan cuma pertandingannya aja yang seru, tapi kontroversinya juga. Nah, lanjutan matchday ke-28 antara Aston Villa versus Seville United kemarin, itu kan sebagai lagi pembuka Liga Inggris pasca ditunda karena corona-corona ini lah. Tadi malam itu berakhir rimbang tanpa gol. Tapi kalau kalian tonton tadi malam, ada kontroversi yang terjadi. Jadi, pertandingan ini tetap dijalankan tanpa penonton, weh? Di stadion, bukan di TV. Pertandingan berjalan normal lah, kayak main bola pada umumnya, 11 lawan 11, main bolanya pake kaki, nggak pake tangan, oper sana-oper sini, ya kayak biasa lah. Oke. Aku udah mulai ngantuk lah ya kan, nunggu-nunggu golnya kok lama kali lah golnya ya kan. Sampailah tiba di menit ke-41, ada terjadi kontroversi. Biasanya, kontroversi di Liga Inggris kan karena far, ya kan? Nah, ini lebih nggak terduga lagi, bos. Goal lane teknologinya error, bos. Tengok ya, disini bisa kita lihat bola tendangan bebas pemain Seville United, si Oliver Norwood, sebenarnya udah masuk ke dalam gawang villa yang dijaga Orion Nilan. Apa Orion Nilan, entah Orion Nilan, nggak namanya, nggak tau lah. Tapi datang wasil ini, nggak disahkan itu jadi gol. Alasan dia, gol lane teknologinya nggak geter, Wak. Nggak bilang gol dia di jamku ini, gitu ya. Nggak tau lah entah alatnya rusak, entah cemana ya kan. Tapi kau tengok lah, udah jelas sekali lah bolanya ini masuk ke dalam gawang. Muka keeper Eastern Villa aja udah kebodoh macam ini. Nah, di akhir pertandingan, pemilik teknologi garis gawang itu, si Hawkeye, ngaku salah lah akhirnya. Dan sampai minta maaf dan mengakui kalau bola sebenarnya udah masuk melewati garis gawang. Terus mereka bilang, kalau tujuh kamera yang berada di area gawang, itu tertutupi oleh pemain bertahan, keeper, sama tiang gawang. Jadinya nggak akurat dalam menangkap pergerakan bola. Ada-ada aja ya kan. Emang apa sih nggak boleh? Terus mereka bilang lagi kalau belum pernah terjadi kejadian kayak gini dalam 9.000 pertandingan lain di masa lalu. Anjir, sejarah. Tapi yang jadi pertanyaannya, kan ada VR. Tau kan kalian, alah yang biasanya ada biawak-biawak di balik layar yang nengok pertandingan dari TV itu. Iya, yang itu. Wasit dia ngurusin VR. Nggak tau lah kok orang ini entah tidur, entah nonton Netflix. Jadi nggak ada pengecekan oleh VR. Jelas sekalilah di sini pihak Seville United dirugikan. Secara, dia sekarang itu di posisi 6. Gara-gara seri, gagal orang ini menggeser klub mediocre yang sekarang jadi kuda hitam Premier League. Tau yang lain kan? M.U. Padahal kalau menang tadi malam, lo linggar CS ini bakalan turun ke posisi 6. Admin Twitter Seville United aja ngakak ngeliatnya sampe bilang, Ya, nggak hidup alatnya. Aku sebenarnya support kalian lah dengan adanya VR di dunia sepak bola ini. Kenapa? Ya karena membantu meluruskan apa yang selama ini sering dibelok-belokkan orang. Jadi sebenarnya, tau nggak kalian kapan VR ini boleh ditengok? Nah, kalau dilihat fungsi VR sebenarnya, untuk menilai kejadian yang penting dalam pertandingan. Seperti saham nggak nyisotu goal, nengok penalti, kartu merah, sama kesalahan identitas. Jadi kalau ada kejadian yang perlu ditinjau, biasanya wasit yang di ruangan VR ini ngasih tau ke wasit yang di lapangan. Eh, Wak, ada yang aneh nih Wak. Goal harusnya, atau offset harusnya. Atau apalah suka-suka orang itu lah mau ngomong apa. Intinya, wasit di lapangan itu boleh nanya ke wasit VR. Cak, kalian tengokkan dulu weh. Entah ada yang salah dikejadian ini apa nggak. Nah, nanti dijelasin sama wasit yang di VR itu ke wasit lapangan. Kalau masih nggak yakin si wasit lapangan ini, dia boleh nengok tayangan ulangnya di tipi-tipi yang di pinggir lapangan itu. Nah, sebenarnya yang tadi malam itu, harusnya masuk ke dalam salah satu unsur peninjauan VR. Karena ada kemungkinan besar terjadinya goal, ya kan? Tapi kayak gue bilang tadi lah. Nggak ada review apa-apa dari VR ini. Oke lah, bisalah kita bilang goalin teknologinya itu mungkin rusak ya kan? Tapi biawak-biawak VR ini? Mana dia? Makanya orang-orang sebenarnya jadi males sama teknologi macam VR ini. Karena justru kayak nggak ada kejelasan prosedur dalam praktek yang terjadi di lapangan. Bukan cuma sekali ini aja ada masalah soal VR di IPL ini. Kemarin-kemarin itu pun banyak kali lah kontroversi ya kan weh? Solusinya menurut aku ya, maunya setiap tim ini punya kesempatan buat challenge lah, kayak yang kita lihat di matminton atau tenis. Hal ini menurutku lebih adil, karena ujung-ujungnya jadi seolah-olah pihak wasit atau Liga Inggrisnya yang ngatur-ngatur pertandingan. Suka-suka dia kapan mau nengok VR, kapan enggak. Nah, tim yang dirugikan juga jadinya menteri-menteri maja keputusan wasit. Nggak bisa kita pungkiri yang namanya manusia, pasti bisa salah ya kan? Tapi kan jadi lebih enak bisa saling koreksi. Jadi ketika satu tim merasa dirugikan dengan keputusan wasit kayak gini, mereka bisa minta challenge buat dibuktikan dengan VR. Selain itu, bisa juga fungsi wasit sebagai pengadil lapangan kembali kayak dulu. Ya kalau wasit bilang upset, ya upset. Selama timnya dirugikan nggak minta challenge, ya lanjut aja pertandingannya. Jadi menurutku, fungsi VR ini lebih bagus dialihkan untuk membantu tim yang bermain daripada membantu wasit. Jadi ketika jatah challenge-nya udah habis, ya tim itu udah siap untuk nerima keputusan kontroversi. Cuman menurut kalian? Cocok kalian rasa? Atau kalian punya pendapat atau solusi lain? Haa, tulislah di kolom komentar biar kita sama-sama bahas. Oke lah, itu ajalah cerita dari aku. Semoga lah kedepannya VR ini bisa lebih baik ya kan? Kalau kalian rasa solusi yang kubuat ini cocok, kalian tekanlah tombol subscribe bawah itu. Terus, kalian sebarkanlah ke kawan-kawan tongkrongan kalian, supaya sama-sama kita nongkrong bahas bola di sini. Thanks for watching, Aku Cynol, see you in the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax